Ya harus harus di garis bawah ya gunakan definisi turunan ya definisi turunan itu sendiri apa Bagaimana definisinya yuk definisi turunan bagaimana definisi turunan gunakan definisi turunan artinya gunakan ini Contohnya ini kalian kalau diberikan fungsinya f fungsinya adalah x4x tambah 3 suruh mencari f turunan dari 2 karena kalian gunakan definisi turunan definisi turunan itu ini kalian harus ingat ini f turunan dari apa turunan dari sebuah fungsi x dari e turunan dari fungsi FX itu adalah limit ha mendekati 0 dimana fx tambah ha dikurang FX per ha kalian harus ingat ini kalau ada soal disuruh mencari sebuah turunan menggunakan definisi turunan nah setelah dapat ini barulah disubstitusi f ketika 2 karena disini dicari nya f2 langsung FX nya diganti 2 nah jadi untuk yang soal ini bagaimana caranya kita caranya bagaimana berarti berarti kita cari adalah karena itu FX f 0 berarti turunan dari 0 berarti ganti apa limit ha mendekati 0 fx plus ha saya tulis ininya dulu ya ini berarti masih X di apa dikurang FX per ha gitu ya nah karena yang diminta adalah F 0 maka tinggal di ganti ha mendekati 0 fx nya 0 nih FX plus ha berarti apa FX saya ganti X nya dulu berarti F 0 tambah ha per F dibagi F 0 gitu kan per ha nah setelah ini baru fungsi ini diganti 0 ditambah ha nah berarti apa limit ha mendekati 0 0 tambah ha fungsinya adalah X tambah 3 gitu kan 3 gitu kan berarti gimana 0 tambah H 0 tambah H plus 3 dikurang F 0 berarti apa 0 ditambah di 3 dibagi dengan A limit ha mendekati 0 nya adalah 0 tambah H 0 tambah H adalah 0 tambah H berarti H tambah 3 gitu kan ini 0 tambah H H kan berarti 0 tambah H plus 3 gitu kan berarti ini tetap kalau ini kurungan saya buka berarti H plus 3 jadi H plus 3 dikurang 3 gitu kan per H hasilnya adalah limit limit ha mendekati 0 dari ini kan habis jadi H per H berarti limit ha mendekati 0 H per H nilainya 1 1 1 1 berarti ketika F 0 ini adalah nilainya adalah 1 1 1 2 i 1 1 1 ini F nya adalah 1 ini saya ganti berarti ini F limit F nya ini adalah turunan dari satu gitu kan ini berarti satu ini adalah F1 gitu kan nah F ini karena F1 ditambah ha fungsinya adalah X kuadrat berarti apa fungsi ini berarti satu ditambah ha dikuadratkan gitu kan dikurang satu berarti satu kuadrat per H ini ada hanya hilang gitu kan nah dari sini ini dikuadratkan jadinya apa 1 plus 2H plus H kuadrat ya H kuadrat plus 2H ditambah satu gitu kan dikurang 1 per H gitu kan nah yang ini habis kan karena ini habis berarti tinggal H kuadrat plus 2H per H gitu kan nah kemudian ini apakah bisa dilimitkan karena ini ha mendekati 0 ada H gitu kan nah ketika dimasukkan channel ini yang di atas bisa kita sederhanakan jadi apa H dikali H plus 2 per H gitu kan ya enggak ya Pak ya Pak ya Pak Hai bentar ada yang salah di sini kok saya merasa ada yang salah oke coba dilanjutkan dulu jadi dari sini hasilnya apa hanya dicoret ya hanya dicoret jadinya tinggal limit ham dekati 0 dari H plus 2 hanya adalah 0 berarti 0 tambah 2 nilainya adalah 2 2 gitu ya ya benar kalau kita turunkan 2 turunan adalah 2x2 dikali 1 2 gitu ya hasilnya adalah 2 Oke sampai sini bisa dipahami ya ya Terima kasih.